Selamat siang pemirsa, jalur mudik Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rawan terjadi kecelakaan akibat minimnya penerangan serta kondisi jalan yang berkelok. Sebanyak 400 personil kepolisian akan disiagakan di titik-titik rawan kecelakaan di kawasan Nagrek. Lokasi rawan kecelakaan jalan arus mudik lebaran 2017 jalan alternatif khusus roda 2 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terus diperbaiki pemerintah Kabupaten Karawang. Jalan alternatif ini akan digunakan para pemudik khususnya kendaraan roda 2 dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbaikan dilakukan. Pemirsa jelang arus mudik lebaran, petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Lampung mulai memetakkan titik rawan macet di jalur lintas timur Sumatera. Petugas menemukan 3 titik. Sekelompok orang menggelar aksi menentang hukum syariah Islam di Seattle dan kota New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Sementara itu sekelompok orang dengan jumlah lebih banyak di lokasi yang sama melakukan aksi balasan dengan mendukung warga muslim di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!